Halo Halo para youtuber semuanya Selamat datang kembali di routing channel channel yang membahas seputar YouTube dan networking no gimmick Oke di video saya kali ini saya akan membahas tentang cara setting jam di mikrotik ya ini lanjutan dari video yang kemarin ya kemarin kan cara mengonekkan internet ke mikrotik sekarang cara setting jam di mikrotik gitu Oke langsung aja kita cek videonya nah pertama seperti biasa kalian buka winbox kalian bisa ke menu nextbar ya kalian cari mikrotik kalian yang mana ini berhubung sudah saya save nih nah ini bentar saya cek dulu ya mikrotik saya sudah dapat akses internet Oke udah dapet nih dah konek lapa-lapa di pinggir 888 dapat akses nah buat kalian cari tahu gimana caranya mengonekkan internet di mikrotik bisa cek video saya sebelumnya ya ya langsung aja kita ke sistem-sistem sntp-client sntp-client nah ya primary sekundari NTP sekundari NTP jadi gini kalau dynamic server kalian ini masih kosong nggak masalah ini kenapa ada isinya kenapa ada isinya karena router saya juga sudah ada NTP servernya gitu kalau kalian ini kosong nggak masalah gitu nih kalau kalian langsung dari sumber modem ya langsung ke sini ini pasti kosong dynamic servernya nah kita cek NTP servernya berapa sekundari NTP servernya berapa kita pakai angka itu nah kita pakai angka ini 114 nah kita kenaknya bentar ya eh 14 ini sebenarnya copy dulu eh eh angka ini bisa kalian searching di internet ya kalian searching aja NTP klien untuk mikrotik nah gitu pasti keluar itu coba saya cek ya Google Chrome kita buka Chrome dulu nih bah hehehe ngecek NTP klien mikrotik Indonesia karena di Indonesia ya Nah kalian cari di sini nih mana lagi ya Nah ini nih kalian bisa pakai ini ya kalian bisa pakai ini ya server bisa pakai ini atau langsung tembak ip-nya oke paknya nih ya dari 1.idpull.ntp.org nah gitu katanya nih angka ini dapat dari sini ya free ini free free Oke kita klik enable dulu apply aja oke kita ngeceknya dari log ya ini 29 Juli jam setengah 7 625 1825 nah lihat SNP change time ini udah update nih ini jam di mikrotik kita udah update kenapa saya merekankan harus setting jam gitu gitu ini kalau kalian main voucher atau kalian sudah main manajemen bandwidth ke Q atau hotspot penting banget nih kalian juga kalau lihat log ada error kalian tahu nih errornya kapan jam berapa gitu kan kalau nggak di setting lagi nih kalian ngira-ngira waktunya tuh susah gitu nah nggak sampai sini ya langsung kita setting lagi di sistem clock eh time zonenya sesuaiin aja sesuai kalian Oke kalian kalau misal dari Afrika dari Amerika nah pilihan aja sesuai ya dan cari aja Asia nah ini Makassar berarti Wita ya dengan Jakarta kalau saya di WIB ya kalau kalian di WIT ya Jayapura gitu sesuai aja lah ini tinggal ini oke pastikan ya kmt plus 7 kalau WIB ya oke udah simpel kan gampang kan gampang gampang belajar mikrotik tuh memang gampang asal ada kemauan pasti gampang nih simpel ya setelah ini mungkin saya akan kasih tahu cara setting wireless ya wireless wireless nih Wifi interface kebetulan ini ada dual band ya ini buat pertemuan besok ya video selanjutnya ya jadi cara setting wireless untuk akses point ya bukan motor router ya tapi untuk akses point oke sekian video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian sampai jumpa di video berikutnya